Intro Halo penonton, kita ketemu lagi di Pistok Hari ini kita akan bicara tentang Yogyakarta Barangkali tidak banyak orang di Indonesia ini yang sadar atau tahu bahwa Di Yogyakarta itu ada sebuah ketetapan, aturan yang diskriminatif Yaitu adanya pelarangan bagi wargan non-peribumi Terutama ini dimaksud adalah kaum warga Tionghoa Untuk memiliki tanah di Yogyakarta Saya yakin buat Anda, para penonton, ini terasa mengherankan Untuk itu saya sudah mengundang seorang warga Tionghoa Yang sudah berpuluh tahun barangkali bisa disebut Berusaha meluruskan aturan-aturan tersebut Beliau bernama Zelus Siput Lokasari Itu disebutkan bahwa Sultan Jogja itu diangkat oleh VOC Kasultanan, Sultan dan penduduknya berbendera Belanda Pangeran Diponegoro pada waktu itu kan dianggap pengkhianat sama keraton juga Jadi daerah istimewa Jogja itu bukan karena adanya kasultanan Tetapi Beliau ini adalah seorang warga Tionghoa di Yogyakarta Yang berulang kali berusaha menggugat aturan tersebut Nah tapi supaya cepat, supaya jelas Kita langsung saja bicara dengan Saya menjemputnya dengan Pak Siput Halo Pak Siput Ya Apa kabar? Baik Terima kasih sudah datang ke Jakarta Langsung dari Yogyakarta Pak ya? Ya kemarin Kemarin ke rumah cucu, ke rumah anak Ya Oke Terima kasih Pak Siput Pak Siput Kita mulai dari awal sekali ya Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu Benar kan Pak Bahwa di Yogyakarta Ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa warga non-peribumi Dalam hal ini Tionghoa lah ya Itu dilarang untuk memiliki lahan di Yogyakarta Ya Sejak Maaf Sejak gubernur yang baru Oh Pak Sultan Hamengkubu Onus 10 Ya Kalau dulu itu Sejak 75 sampai 84 Iya Tetapi itu tidak diartikan pelarangan untuk Tionghoa Tetapi Oke sorry Bapak menyebut angka langsung 75 itu di 75 ada apa Pak? Oh ya Jadi di tahun 75 itu ada Terbit satu surat instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K898 Yang isinya adalah penyeragaman polisi soal tanah Dimana WNI Itu yang disebut waktu itu masih disebut non-peribumi Di kategori ke non-peribumi Itu kalau membeli tanah milik masyarakat Tanah hak milik masyarakat Maka hendaknya diproses Diturunkan haknya menjadi hak IP Karena menurut penjelasan dari beliau sendiri Yang membuat surat itu kepada saya Yaitu? Yaitu Sri Paduka Paku Alam ke-8 Itu bukan background rasis Tetapi karena WNI non-peribumi pada saat itu Dianggap sebagai profesi pengusaha Oke Jadi kalau pengusaha ya hak guna bangunan Bukan hak milik Bukan hak milik Kan juga ada pemasukan Untuk pemerintah daerah Seperti itu Jadi yang dilarang adalah Seperti membelinya ya? Pada waktu itu Membeli boleh Tapi Tapi selanjutnya diproses Oke Turun hak Maksud pertanyaan saya begini Itu kan 75 Pak ya? 75 sampai 84 Oke Sebelum 75 Orang-orang Tionghoa Atau non-peribumi Yang sudah memiliki Tanah di Yogyakarta Itu sah? Sah Oh iya Kalau sebelum 75 Itu malah di Yogyakarta itu Pionir Pionir dalam arti Kepemilikan tanah Yaitu Pionir buat siapa? Pionir Maksud saya Adanya Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Selaku Kepala Daerah Itu Waktu itu kan Belum ada yang namanya Pemerintah kan Belum ada undang-undang Tentang agraria UUPA belum lahir Oke Ya Nah itu Sri Sultan Ke-9 Beliau ini Itu Telah mempelopori Membuat Satu Perda istimewa Yaitu yang namanya Perda nomor 5 Tahun 1954 Yang disitu Beliau itu Sangat memikirkan Kebutuhan rakyat Tentang Kebutuhan tentang Kepemilikan tanah Dan juga Desa-desa Maka itu Di Perda itu Terutama Yaitu pertama Beliau menjadikan Desa sebagai Badan hukum Untuk bisa memiliki Hak milik atas tanah Kemudian Untuk warga negara Indonesia Itu juga Diberikan Hak milik tanah Turun-temurun Yang diterbitkan Oleh pemerintah daerah Tidak ada Beda-beda Beliau Sri Sultan Habis 9 Tidak ada Beda Jadi semua Warga negara Semua warga negara Apakah itu Peribumi Apakah Saya gak suka Menyebutnya ya Tapi maksud saya Apakah dia Jawa Apakah dia orang Minang Apakah dia orang Tionghoa Selama dia adalah Warga negara Indonesia Berhak Untuk memilikilah Buktinya Itu teman saya Masih tiga nama Itu familinya Dokter Yap Juga familinya Ngkong saya Mbah saya Maksudnya Itu Yap Kiansai Yap Wainyo Itu semua Sertifikatnya Hak milik semua Hak milik semua Semua hak milik Oleh beliau Jadi tidak ada Yang beda-bedakan Itu gak ada Jadi Ceritanya 54 Sebetulnya Ketika masih Gubernurnya adalah Sultan Hamengkub Wono 9 Itu sudah Selesailah Kira-kira agraria Sudah jelas lah ya Jelas Dan beliau itu Di dalam perda itu Menyebutkan Sementara menunggu Peraturan agraria Nasional Ini dibuat dulu Itu Dan tanahnya Dari mana Iya kan Tanahnya beliau Sebut sebagai Adalah Bekas Wilayah Kasultanan Gimana itu Pak Maksudnya Maksudnya Bekas wilayah Kasultanan Beliau bermaksud Bahwa Wilayah Kasultanan Ini kan Wilayah Bagian Belanda Itu bisa Bisa dilacak Ke perjanjian Yang beliau Buat sendiri Yaitu perjanjian 1940 Antaranya Beliau Dengan Lucian Adam Gubernur General Pada waktu itu Disitu Disebutkan bahwa Kasultanan Jogja Itu memang Bagian dari Wilayah Pemerintah Hindia Belanda Dan Kedaulatannya Berada di bawah Ratu Belanda Setelah Merdeka Begitu Pak Karno Merdeka Langsung Beliau Menyatakan Bergabung Bergabungnya Tidak Bergabung Dengan Satu Konkret Bahwa Tanah-tanah Wilayah Belanda Atau Bekas Jajahan Belanda Tadi Diserahkan Ke Republik Maka Itu Di Perda Nomor 5 1954 Itu Tertulis Di Penjelasan Jelas Sekali Yaitu Bekas Wilayah Kasultanan Bekas Wilayah Pakual Aman Ini Menjadi Tanah Negara Untuk Dibagikan Ke Desa Untuk Dibagikan Ke Rakyat Masyarakat Itu Yang Beliau Selalu Konsen Disitu Sehingga Pada Waktu Itu Beribu Sertifikat Dikeluarkan Termasuk Untuk Tionghoa Termasuk Untuk Jawa Untuk Minang Untuk Batak Dan Sunda Dan Semua Pokoknya Warga Negara Tak Terkecuali Saya Bantu Buat Penonton Jadi Sebelum Sebelum Kita Merdeka Yogyakarta Itu Ada Di Bawah Hindia Belanda Kemudian Tanah Di Sana Kemudian Terjadilah Kemerdekaan Ketika Itu Sultan Hamko Bono IX Beliau Dengan Kebesaran Hatinya Mengatakan Bahwa Tanah Yogyakarta Itu Yang Adalah Tanah Kesultanan Sebenarnya Betul Ya Itu Diserahkan Kepada Negara Kepada Desa Kepada Rakyat Sejak Tahun 54 Dan Sejak Sudah Diresmikan Menjadi Sertifikat Hak Milik Dan Bagaimana Beliau Menyerahkannya Beliau Melalui Perda Mencabut Dasar Sultan Ground Yaitu Richblood Nomor 16 Richblood Itu Aturan Belanda Aturan Kasultanan Kemudian Yang Disahkan Oleh Negara Kasultanan Ini Bagian Dari Belanda Negara Belanda Namanya Hindia Belanda Itu Ada Richblood Nomor 16 Tahun 1918 Itu Kasultanan Kemudian Ada Richblood Nomor 18 Tahun 1918 Itu Paku Alaman Richblood Richblood Ini Adalah Bentuk Dari Domain Verklaring Yaitu Tanah SG Dan PAG Yang Bunyinya Domain Verklaring Kurang Lebih Adalah Sakkabeng Bumi Sing Orano Tanda Yaktine Ikendom Iki We Eng Sun Kraton Artinya Artinya Semua Tanah Yang Tidak Ada Hak Milik Atau Dimiliki Tanda Bukti Hak Milik Itu Punyaku Kraton Oke Nah Tetapi Tanah-tanah Ini Sebetulnya Itu Dari Belanda Diserahkan Untuk Diurus Sebab Maaf Bang Adi Kalau saya Diperkenankan Untuk mundur Sedikit Kebelakang Jadi Kita memang Harus Jujur Seperti kata Bang Adi Apa itu Kebenaran Harus Disampaikan Walaupun Pahit Jadi Kalau kita Mau Tuntas Urusan Tanah Di Diy Atau Jogja Kita Harus Tahu Yang Kasultanan Ngayuk Jokato Hati Ningrat Itu Soal Pertanah Bagaimana Kita Bisa Balik Ke Tahun 1755 Yaitu Di Perjanjian Gianti Yang tadi Oleh teman saya Yang namanya Andri Anak muda Disana Itu Saya Titipi Kopi Aslinya Yang dia Dapatkan Dari Andri Arsip Nasional Republik Indonesia Untuk Bang Adi Yang ini Ini Untuk Bang Adi Ini dari Mas Andri Ini Nonton Ini adalah Perjanjian Gianti Gianti Ini Kopi Dari Asli Di Anri Ada Terjemahan Di Anri Ada Di Dalam Perjanjian Ini Bang Adi Itu Disebutkan Bahwa Sultan Jogja Itu Diangkat Oleh VOC Yang Yang Paling Penting Adalah Wilayahnya Diberi Oleh VOC Sebagai Pinjaman Jadi Memang Kasultanan Jogja Ini Tidak Pernah Punya Wilayah Semula Dan Seterusnya Karena Perjanjian Ini Termasuk Di Dalam Pasal Sembilan Itu Juga Disebut Perjanjian Suci Yang Berlaku Turun Temurun Nah Habis Sembilan Ini Beliau Seorang Nasionalis Demokrat Negarawan Yang Jujur Luar Biasa Beliau Tidak Mau Ngeklaim Tanahku Untuk Anak Cucuk Tidak Dia Serahkan Ke negara Sebagaimana Yang Ya Yang Dideklarasikan Oleh Pak Karno Bahwa Wilayah Indonesia Ini Semua Wilayah Bekas Jajahan Belanda Itu Seperti Yang Dibicarakan Oleh Pak Karno Dengan Marsikal Terauci Di Dalat 11 Agustus 1945 Jadi Sebetulnya Sejak Saat Itu Tidak Ada Lagi Tanah Kesultanan Tidak Ada Dan Tidak Pernah Ada Masalah Sampai Beliau Sedoh Sampai Seri Paduka Paku Alam Sedoh Tidak Pernah Ada Masalah Pertahanan Di Jogja Adem Ayem Beliau Tidak Pernah Ngeklaim Tanah Seri Sultan Habis Sembilan Tetapi Bagim Bagitan Dan Semua Tentang Tanah Atau Tentang Apa Yang Terjadi Antara Beliau Dengan Belanda Itu Tadi Itu Dengan Jujur Dan Dan Luar Biasalah Beliau Itu Dicantumkan Di dalam Buku Beliau Yang Ada Yang Beredar Yaitu Tahta Untuk Rakyat Oh Iya Saya Tahu Itu Di dalam Tahta Untuk Rakyat Kalau Bang Adil Lihat Disitu Ada Lampiran Itu Perjanjian Antara Beliau Dengan Luizien Adam 1940 Gubernur General Itu Dibuka Buka Beliau Menyampaikan Bahwa Kasultanan Ku Ini Hanya Bagian Dari Pemerintah India Belanda Luar Biasa Dan Beliau Tidak Mau Itu Berlangsung Terus Maka Itu Beliau Bergabung Kepada Republik Kalau Beliau Kalau Enggak Bergabung Kepada Republik Berarti Tetap Bagian Dari Belanda Beliau Tidak Mau Itu Maka Itu Atas Peristiwa Itulah Bersama Dengan Seripaduka Baku Alam Jogja Oleh Pak Karno Pada Waktu Itu Terus Diberikan Hak Menjadi Hak Usul Hak Asal Usul Karena Adanya Kasultanan Tetapi Karena Bergabungnya Seri Sultan Kesembilan Dan Seripakuda Paku Alam Lapan Ke Indonesia Mengakhiri Kasultanan Lah kan Gak ada Wilayah Gak ada Masyarakat Kan Ya Gak ada Bahkan Di perjanjian Antara Beliau Dengan Gubernur Belanda Tadi Yang 1940 Itu Beliau Tanpa Beban Juga Mengungkapkan Bahwa Kasultanan Sultan Dan Penduduknya Berbendera Belanda Itu Di pasal 12 Luar biasa Kan beliau Jujur Apa adanya Seperti itu Jadi beliau Memang Separuh Dari beliau Adalah Pemerintah India Belanda Tetapi Separuhnya Lagi Kebelakang Merah Putih Dan yang terpenting Begitu dia menjadi Merah Putih Maka dia Tinggalkan Masa lalu Itu ya Oh ya Jadi Kita kembali Ke cerita tadi Jadi Ini terjadi Sampai tahun 75 75 Ada sebuah Peraturan Yang mengatakan Bila ada Orang non-pri Membeli Tanah dari Rakyat Di Yogyakarta Maka tanah tersebut Harus di Hak guna Bangunankan Kira-kira gitu Dan itu Sebetulnya Bukan pelarangan Bagi Orang Non-pri Untuk Membeli tanah Sebenarnya Bukan Bukan Dan Bang Ade Periode itu 75 Sampai 84 Semua Yang disebut Non-pri Mau itu India Mau itu Beliau Arab Maupun Eropa Maupun Tionghoa Tidak pernah Keberatan Dengan Apa yang Ditetapkan oleh Sri Pako Alam Karena mereka Merasa bahwa Ini motivasinya Untuk mendukung Dari pemerintah daerah Supaya ada Pemasukan Begitu Bapak menyebut 84 Ada apa 84 Jadi begini 84 Itu terbit Kepres Nomor 33 Tahun 1984 Yang isinya Adalah Memberlakukan Sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria Di seluruh Wilayah Diy Nah Kepres itu Kemudian Ditindaklanjuti Dengan Perda Diy Nomor 3 Tahun 1984 Di Perda Diy Tadi kan Termasuk Pelaksanaan Dari pada Kepres Itu disebutkan Ada 3 Pasal Yang pertama Tentunya Memberlakukan Sepenuhnya UUPA Kemudian Juga menyebutkan Bahwa Semua peraturan Yang sebelumnya Tentang Keagrarian Semua ketentuan Peraturan Sebelumnya Tentang Keagrarian Yang ada Di Diy Sebelum 84 Ini Hapus Tidak berlaku Jadi yang Aturan 75 Itu harusnya Juga Hapus Dan ketiga Yang luar biasa Di dalam itu Beliau juga Bersama dengan DPRD Rakyat Diy Itu juga Menyebutkan bahwa Secara spesifik Yang dihapus Yang krusel Sekali itu Disebutkan Di situ Yaitu apa Rich Blood Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 Rich Blood Paku Alaman Nomor 18 1918 Kesultanan 25 1925 1930 Dan seterusnya Itu semua Dihapus Dan Rich Blood Rich Blood Itu justru Yang mendasari Adanya Sultan Ground Zaman Kolonial Itu dihapus Semua Jadi penghapusan Sultan Ground Ini Itu terjadi Dua kali Oleh beliau Maksudnya Seri Sultan Kesembilan Yang pertama Itu tahun 1954 Melalui Perda Tadi Nomor 5 Itu berlaku Untuk di Kabupaten Kota masih Belun Kota Masih pakai Nomenklatur Rich Blood Tetapi 84 Total Dihapus Sehingga Sejak 84 Kedepan Kesini Itu Di Jogja Itu Semua SG Hapus Beralih Ke Negara Sebagaimana Bunyi Diktum 4 UUPA Yaitu Kemenangan Hak Atas Bumi Dan Air Dari Swapraja Atau Bekas Swapraja Hapus Beralih Ke negara Itulah Makna Kemerdekaan Oke Dan Kalau tidak Salah Pak Dalam Undang-Undang Paku Agraria Itu Secara Spesifik Dikatakan Bahwa Tidak Boleh Ada Diskriminasi Atau Perbedaan Perlakuan Oh ya Ya Dimana Itu Ya itu Sejak awal Terutama Juga ada Di pasal 21 Tentang Hak Milik Itu Disebut Disitu Yang Boleh Memiliki Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Adalah Warga Negara Indonesia Titik Titik Kalau soal itu Sejak UUD 45 Tidak sudah Warga Negara Tapi kalau untuk Agraria Jelas ya Oh jelas Kan tadi Bapak katakan Sejak tahun 1984 Yang berlaku Adalah Undang-Undang Poko Agraria Iya Di dalam Undang-Undang Poko Agraria Dikatakan yang boleh Memiliki Apa Lahan tadi ya Tanah 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 adalah Warga Negara Indonesia Titik Tidak ada Soal Pribumi Dan non Pribumi Tidak ada Oke Bahkan Soal Pri non Pri ini Sudah Sejak Seri Sultan Habis 9 1954 Sudah Gak ada Sudah Dihapuskan Sudah Dihapus Jadi kalau Belakangan ini Ada Huak-huak Yang menfitnah Beliau Katanya Wah dulu Tiongwa pengkhianat Makan Gak boleh Punya Hak Milik Wah itu Saya Gak ada Gak ada Dan saya Merasa Gimana ya Kok Tegel-tegele Teganya Teganya Seri Sultan Yang sedemikian Kok Dikatakan Apa fitnanya Dia bilang Katanya Kata fitnah ini ya Itu fitnanya Di WA itu Di medes Mas ditulis Ini Seri Sultan Habis 9 Mengatakan Assalamualaikum Blah-blah-blah Karena kamu Cina-Cina Itu dulu Zaman Klas kedua Mengkhianati Republik Indonesia Maka itu Sekarang Saya tidak Membolehkan Kamu memiliki Tanah Hanya boleh Punya HGB Itu Tidak ada Klas kedua Tiongwa Tidak jadi Pengkhianat Om saya Sendiri itu Kan dapat Piagam Pejuang Kemerdekaan Dan Banyak lagi Memang Semua itu Tidak ada Yang Mutlak Pasti Ada Ada bagian Yang Jadi Ikut belanja Juga ada Waktu itu Belanda kan Negara Ikut belanja Juga ada Kemudian ada Yang mungkin Aliansi ke Tiongkok Juga ada Tapi yang Nasionalis Juga banyak Iya kan Yang lain kan Juga gitu Suku Jawa Kan juga gitu Misalnya Zaman dulu Coba misalnya Maaf Itu Danurjo Patih Danurjo Itu kan yang ikut Belanda Ya jelas Ya banyak sekali Yang ikut belanja Dulu pahlawan Sekarang yang jadi Pahlawan Kemerdekaan Eh pahlawan Nasional Pangkatan Diponegoro Pada waktu itu kan Dianggap pengkhianat Sama Keraton juga Nah terus Siapa Apakah terus Seluruh orang Jawa Dikatakan pengkhianat Kan juga Enggak boleh Maaf loh Ini rasa Aja Agar kita jujur Jadi kita Adil melihat Persoalan Iya Jadi 84 Itu Undang-Undang Poko Agraria Jadi Kenapa Sekarang Kok bisa terjadi nih Di Yogyakarta Yang saya dengar Nanti Bapak Tolong ceritakan juga Adanya pelarangan Pemilikan tanah Oleh Non-Pribumi Bukan non-Pribumi Tidak ada itu Non-Pribumi ya Oleh warga Tionghoa Warga Arab Begini Bang Adi Ini kalau mau Jujur ya Kenapa Kita Saya melihatnya Begini Yang ngurus Agraria Ini kan Kementerian ATR Yang berwenang Kementerian ATR Iya kan Lah saya Enggak tahu Yang namanya Pak Menteri ini Dengan Gubernur Tinggi mana Gubernur memang ngomong Bolak-balik Nulis surat Ke Pak Menteri Yang mengatakan Kakan Wil Tembusannya juga Ke Pak Menteri Dan juga langsung Ke Pak Menteri Isi suratnya itu adalah Agar supaya Surat instruksi tadi Tetap dipakai Sebagai pedoman Karena Ada putusan Mahkamah Agung Yang mengatakan Bahwa surat instruksi Itu belum dicabut Itu beneran Ada Ada Nah Sah-sah saja Gubernur Nulis surat Seperti itu Bukan Keputusan Mahkamah Agung Emang begitu Iya betul Ada Seperti itu Banyak Ada putusan MA Sampai ke PK Terus kemudian Ada PT UN Juga begitu Terus terakhir Ada yang Yang putusan lagi Yang apa namanya Yang gugat Gubernur Melakukan PMH Itu juga ada Tapi ini semua Pada isinya Itu bukan soal Surat instruksi itu Adalah Dinyatakan benar Atau dinyatakan Sebagai peraturan Perundangan Justru sebaliknya Surat instruksi itu Dinyatakan sebagai Bukan peraturan Perundangan Dan hanya Mengikat Lembaga yang Mengeluarkan Tidak mengikat Masyarakat Tidak mengikat Keluar Itu tidak melalui DPR Bukan aturan Undangan Tidak berlaku Tidak mengikat Saya potong lagi Maaf nih Pak Jadi tahun 1984 Tadi selesai Undang-undang Poko Agraria Kapan mulai Ada isu Pelarangan Kepemilikan Tanah Oleh Non-Pribumi Awal-awalnya Dari surat Jawaban Gubernur Kepada Yang bernama Wibisono Itu seorang Pengusaha Habis Waktu itu Wibisono Melihat milik Mengurus Kok gak bisa Itu kira-kira Tahun berapa Itu 19 Eh kok 19 2000 Sebelum 2020 Oh jadi baru 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 Dan Dan pelarangan Resmi itu Tidak ada Tidak ada Aturan yang melarang Cuman suratnya Gubernur saja Tapi surat Gubernur ini Melebih UUD 45 kali Gak tau Maaf ya Saya ulang Jadi tahun 1984 Udah jelas Undang-Undang Poh Ograria Bilang bahwa Tanah Dimiliki oleh Warga negara Gak ada masalah Gak ada Orang Tionghoa Bisa punya tanah Banyak sertifikat Milik orang Tionghoa Terus berjalan Sampai tahun 2000-an Ya Tahun 2000-an Ini baru menjadi masalah Ketika ada seorang Pengusaha Tionghoa Ya Itu membeli tanah Ya Dan dia Ingin memperoleh Sertifikat hak milik Ya Tiba-tiba ditolak Ya Oleh surat keputusan Gubernur Ya Dibalas Sama Gubernurnya Dibalas Dibalas Bibisono dibalas Ditembuskan ke BPN BPN itu BPN di Yogyakarta Di Di Diy Diy Ya Nah Terus Setelah ada peristiwa itu Sebelumnya juga ada Yang namanya Maaf Budhisti Agraha Itu Dua ribuan juga ya Ya Itu Anggota DPRD Kota Itu orang Tionghoa juga Orang Tionghoa dan dia Muslim Turun-temurunnya Begitu Itu juga Apa Sampai dia gugat ke pengadilan Tapi ya Itulah Mungkin kurang pas Atau bagaimana Dinyatakan Gugatannya ditolak Seperti itu Nah Terus kemudian Setelah itu Mulai ada upaya Melapor ke Komnas HAM 2011 Sebelum 2011 Melapor ke Komnas HAM Itu ada Satu orang yang namanya Willy Sebastian Itu Beliau ini Bersurat kepada Bapak Presiden Pada Presiden yang Waktu itu SBY ya Pak SBY Tiga bulan Tidak sampai Bapak SBY Langsung merespon Langsung di respon Kemudian Responnya sampai Ditembuskan ke BPN Dan BPN Pusat Nyurati BPN Daerah Melalui surat Nomor seberapa Tahun 2011 Menyampaikan Mengintrusikan kepada BPN Daerah DIY maksudnya Agar supaya Dalam melayani masyarakat Tidak membeda-bedakan Tetapi berpegang Kepada aturan perundangan Oke jadi sudah pernah ada Teguran terhadap BPN Yogyakarta Datang dari BPN Pusat Pusat Iya Apa yang terjadi? Yang terjadi Ya Diabaikan begitu saja Oleh BPN Jogja Oleh BPN DIY semua Jogja Suleiman Dan itu kabupaten Dan sebagainya Tidak dianggap Mungkin mereka Ya maklum ya Di Jogja Mungkin lebih takut Sama gubernurnya Atau bagaimana Gitu Nah terus kemudian Setelah itu Pak Willy Itu melapor Mengadu Ke Komnas HAM Komnas HAM Di dalam perjalannya Ke Komnas HAM Ini kan Agak lama Terus kemudian Dibantu sama Satu Satu LSM Di Jogja Itu yang namanya Bapak Haji Kusumo Haji Kusumo ini masih Menurut beliau Masih turunannya Di Ponegol Oke Dia gak seneng Ini kok ada Begini ini Terus dibantu Kebetulan Pak Haji ini Kenal baik Dengan Bu Lela Yang di Kemudian Ya sudah Terus semua Diselidiki Dan seterusnya Akhirnya keluar Rekomendasi Komnas HAM 2014 Yang ditujukan Kepada gubernur Yang menyatakan bahwa Yang menyatakan Pertama Bahwa Surat instruksi Sebelumnya kan diadakan Mediasi-mediasi Alasannya pihak gubernur Kan untuk Apa itu Afirmatif Untuk katanya Melindungi orang Yang gak punya Biar tanahnya Gak habis Dibeliin Modal kuat Dia istilahnya Pakai modal kuat Dalam kurung Tionghoa Gitu lah Jadi beliau Berargumen Kira-kira ya Penolakan Terhadap Kepemilikan tanah Oleh Warga Tionghoa Itu adalah Dalam rangka Melindungi Rakyat Dari Dominasi lah Pemodal-pemodal Dari Diyanghoa Itu Penjelasannya Dan Kemudian Itu Kekomenasaan Kekomenasaan Begini Mengeluarkan Rekomendasi Yang inti Rekomendasi Adalah Yang pertama Surat instruksi itu Apapun Itu melanggar Yang 75 Yang 75 Kemudian Komendasaan Juga Mengatakan Bahwa Kalau Mau Afirmatif Melindungi Itu Silahkan Boleh-boleh saja Tetapi Supaya Dijadikan Peraturan Perundangan Harus Ada Peraturan Perundangannya Jangan Cuma Pakai Surat Begitu Itu Melanggar Undang-undang Namanya Gak Boleh Harus Pakai Peraturan Perundangan Terus Kemudian Yang ketiga Komnasam Menyatakan Bahwa Komnasam Percaya Saudara Gubernur Dia bilang Itu Pasti Akan Melaksanakan Rekomendasi Komnasam Kalau Tidak Bila Tidak Maka Gubernur Ini Telah Melakukan Pelanggaran HAM Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang 391999 Ada Lagi Yang Dilanggar Undang-Undang 40 2008 Ada Lagi Sampai Ke Pasal 28D 28I UUD 45 Kan Ngeri Sampai Itu Semua Dilanggar Komnasam Menyampaikan Seperti Itu Nah Tapi Itu Juga Ya Diabaikan Oleh Beliau Mungkin Gak Sampai Beliau Atau Bagaimana Begitu Itu 2014 2014 Disusul lagi Satu surat Karena Komnasam Lantus Kita Kejar-kejar Saya Pak Wili Dan Banyak Teman Ke Komnasam Lagi Bagaimana Kalau Cuman Itu Percuma Sebab Kita Begini Sebetulnya Sayang Sama Gubernur Kita Kalau Ke Jakarta Masa Punya Gubernur Rasis Jadi Biar Semua Baik Kemudian Komnasam Kita Kejar-kejar Keluarlah Rekomendasi Surat Komnasam Yang Kedua Tahun 2015 Mendesak Agar Supaya Memohon Atau Mendesak Supaya Gubernur Ini Taat Kepada Rekomendasi Komnasam Diabaikan Ya Diabaikan Diabaikan Lagi Nah Itu 2015 Terus Pak Saya Bukannya Ada Sebuah Undang-Undang Khusus Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta Ya Itu Tidak Ada Pengaruhnya Terhadap Undang-Undang Khusus Tentang Yogyakarta Ini kan Tahun 2012 Lahirnya Kemudian Nomor 13 Peristiwa Soal Surat Menyurat Ke Bapak Presiden Apa itu Kan terjadinya 2010 2009 2010 2011 Jadi Ternyata Di dalam UUK Undang-Undang Keistimewaan Tadi Itu ada Pasal 15E Itu Berbunyi Bahwa Gubernur Dan Wakil Gubernur Itu Wajib Menaati Dan Menegakkan Semua Peraturan Perundangan Kemudian Yang pasal 16A Di dalam Undang-Undang Itu Itu juga Menyebutkan Bahwa Gubernur Dan Wakil Gubernur Itu Dilarang Membuat Peraturan Yang Mendiskriminasikan Warga Negara Maupun Sekelompok Itu Ada Yang mungkin Kan Yang bikin Undang-Undang Orang-orang Pinter Kan udah Tahu Ini Bau-baunya Kayak Begitu Disantum Di dalam Situ Bahkan Di Undang-Undang Khusus Istimewa Ini Itu Ada Pasal Itu Ada Ada Bang Ada Nanti Bisa Di googling Ya Mungkin Saya salah Angka Tapi Pasti Ada 15E Dan 16B 16A 16A Siap Itu jelas Sekali Jadi Itu pun Tidak Diindahkan Tidak Didengarkan Oleh Sang Gubernur Ya Nyatanya Sekarang Masih Seperti Itu Saya Nggak Tahu Oke Ini Kita Lanjut Ini 2015 Komnasaham Tidak Didengar Sekarang Bapak Melapor Ke Ombudsman Oh Ya Begini Saya Itu Betul Saya Melapor Ke Ombudsman Tapi Sebelum Saya Melapor Ke Ombudsman Saya Sebagai Orang Jawa Ya Maksudnya Budaya Ya Artinya Kalau Sebelum Apa-apa Itu Ya Nembung Dulu Saya Sudah Mendatangi Beli Saya Sama Gubernur Itu Teman Golov Ini Gubernur Yang Sekarang Ini Iya Kalau Sama Yang Tua Saya Juga Teman Yang Delapan Teman Baik Sekali Yang Delapan Kalau Ke Jakarta Saya Yang Awal Seripaduka Paku Alam Laksudnya Dengan Tuterannya Kan Sama-sama Cari Makan 30 Tahun Lebih Jadi Saya Berusaha Berusaha Menanya Sebetulnya Itu Ada Apa Kok Enggak Boleh Itu Enggak Masuk Akal Kalau Dulu Ada Penjelasan Dari Seripaduka Adalah Untuk Karena Dianggap Usaha Itu Saya Langsung Dari Beliau PA8 Dan Beliau Bilang Sudah Tidak Berlaku Itu Beliau Yang Bikin Sejak 1984 Bisa Hak Milik Saya Beli Tanah 93 Hak Milik Di Sebelah Seripaduka Depan Enceng Encengan Maka Itu Saya Enggak Pernah Ada Jawaban Saya Bila Kalau Memang Ada Manfaatnya Untuk Daerah Atau Untuk Apalah Misalnya Untuk Gubernur Saya Itu Rela Tapi Tidak Mewakili Saya Sendiri Dengan Istri Saya Sudah Rundingan Dengan Istri Saya Tapi Enggak Pernah Ada Jawaban Terus Akhirnya Saya Laporkan Ke Ori Ombudsman Republik Indonesia Wakil Jogja Dengan Pak Budi Mas Turi Waktu Itu Pimpinannya Gitu Saya Pengen Tahu Aja Itu Sebetulnya Yang Salah BPN Karena Saya Dengan BPN Saya Setiap BPN 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 Lempar Bolanya Ke Gubernur Lupa Ciput Baik Teman Gubernur Sana Ke Gubernur Sana Minta Istri saya Kok Dibilang Non-PRI Bumi Itu Dari Mana Kan Sudah Tidak Ada Non-PRI Jangan Kamu Yang Non-PRI Karena Istri Bapak Yang Membeli Tanah Iya Istri saya Beli Gara-gara Dimintai Tolong Temannya Orang Baik Sekali Temannya Sekarang Anggota DPR RI Iya Waktu Itu Ada Perlulah Gitu Tapi Ini Orangnya Baik Dibelilah Tanah Itu Iya 2000 Meter Katanya 1800 Tapi Tidak Diakui Sudah Jadi Sertifikatnya Sudah Jadi Sertifikat Milik Atas Nama Veronica Lindayati Istri saya Pada Waktu Mau Ngambil Dibilangin Ini Enggak Bisa Ini Ya Maaf Ya Ini Jino Raisho Terus Kok Enggak Bisa Gimana Terus Disitu Saya Berusaha Tanya Aturan Apa Dia Enggak Bisa Jawab Ini Yang Suruh Gubernur Aturannya Aturan Gubernur Saya Juga Bilang Kamu Di bawah Gubernur Atau Di bawah ATN Dia Bilang Ya Kita Di daerah Jadi Kita Enggak Enak Jadi Tanah Itu Akhirnya Sekarang Saya Enggak Bisa Pakai Dulunya Mau Dipakai Untuk Bikin Warung Dekat Bandara Kita Beli Tapi Sekarang Enggak Bisa Diorek Sertifikatnya Kemana Mana Enggak Laku Untuk Bikin Bikin IMB Juga Enggak Bisa Sekarang Cuman Untungnya Ada Beberapa Yang Itu Petani Di sana Terus Dipakai Beliau Beliau Tani Saya Setiap Tiga Bulan Dapat Nasi Dapat Beras Maksudnya Itu Itu Bapak Persilahkan Begitu Aja Iya Mereka Menggunakan Tanah Oke Luar Biasa Bapak Terus Satu Lagi Bapak Pernah Protes Sama Kan Bapak Udah Ngomong Sama SBY Iya Di Pemerintahan Yang Era Pak Jokowi Pernah Di Angkat Ke Menteri Enggak Iya Saya Ke Pak Sofian Jalil Oke Itu Saya Bersurat Melaporkan Ini Gitu Apalagi Setelah Adanya Putusan Ori Kan Semua Sudah Menjadi Jelas Sudah Dua Lembaga Negara Punya Rekomendasi Komnasam Dua Kali Ori Sekali Terus Mau Kemana Lagi Gitu Putusan Ori Juga Udah Jelas Bahwa BPN Melakukan Maladmisrasi Memang Di dalam Proses Kita Melapor Ini Kita Enggak Melapor Gubernur Gubernur Enggak Ada Urusan Dengan Ini Dia Ikut Untuk Apa Gitu Gara Dia Ikut Bukan Bidangnya Jadi Dia Enggerti Aturan Sengawur Ngaco Beliau Maaf Kan Enggak Pake Aturan Namanya Ngaco Iya Jadi Bapak Komplain Rapor Ke Pak Sofian Jalil Iya Ini Saya pikir Dengan Dengan Adanya Rekomendasi Ori Semua Clear Gitu Udah Selesai Semua Nah Pada Waktu Serah Terima Rekomendasi Ori Itu Kan Di Ori Sini Yang datang Juga Pak Wamen Pak Surya Chandra Waktu itu Dengan Staffnya Banyak Dan Menyatakan Bahwa Siap Melaksanakan Rekomendasi Ori Memang Dia Wajib Itu Di Undang Tentang Ori Ada Kewajiban Di Pasal 38 Dia Wajib Melaksanakan Rekomendasi Ori Kalau Tidak Bisa Dikenakan Sanksi Sama Bapak Presiden Tapi Disitu Ngomong Mau Terus Di Jogja Keluar Di Surat Kabar Semua Pada Gembira Termasuk Ya Semua Elemen Masyarakat Artinya Sudah Semua Gak Ada Masalah Lagi Gitu Terus Eh Gak Taunya Gubernur Tulis Surat Lagi Ke Menteri Bilang Bahwa Supaya Mempedomani Surat Instruksi Yang 75 Yang Sudah Bukan Aturan Itu Katanya Itu Kutusan Mahkamah Akung Terus Semua Jadi Berhenti Lagi Pak Sofian Ini Maaf Dia Lebih Dengar Suratnya Gubernur Daripada Rekomendasinya Ori Bobotnya Yang mana Timbangannya Pak Sofian Ini Dan Jeglek Undang Undang Tidak Dia Patuhi Semua Satu Lembar Surat Yang Bukan Peraturan Perundangan Itu Yang Dijadikan Ya Jadi Kacau Semua Karena Pak Sofian Tidak Mematuhi Kemudian Pak Sofian Bersurat Kalau dia Tidak Mau Melaksanakan Rekomendasi Ori Dia harus Bersurat Ketua Ori Dia Bersurat Ketua Ori Dengan Berbagai macam Beralesannya Oleh Ketua Ori Tidak Bisa Diterima Alasannya Pak Sofian Mengapa Karena Alasan yang Diajukan Pak Sofian Sudah ada Di dalam Pembahasan Rekomendasi Itu Sudah Dibahas Termasuk Surat Instruksi Putusan Mahkamah MA Dan sebagainya Yang dipakai Alasan Pak Sofian Sudah dibahas Semua Dan itu Ditolak Nah Sehingga Pak Sofian Melaporkan Ke Bapak Presiden Eh sorry Ketua Ori Melaporkan Kepada Bapak Presiden Bahwa Pak Sofian Tidak Manut Melanggar Gini-gini Itu ya Mohon Dikenakan Sanksi Atau bagaimana Itu Sampai Disebut Begitu Iya Sampai Disebut Begitu Kalau Dari Ketua Ori Itu Nyebutnya Cuma Mengutip Di Pasal-pasal Ayatnya Undang-undang Tentang Ori Memang Disebut Begitu Siapa Yang Tidak Mau Melaksanakannya Harus Dikenakan Sanksi Ada Disebut Itu Itu Tahun Awal 2011 Yang mana 2021 Terus 2022 Pak Sofian Kayaknya Diganti Ya Kita Syukuran Di Jogja Maaf Mungkin Karena Surat Ori Itu Saya Saya Enggak Tahu Saya Kurang Tahu Kalau Dengan Pak Hadi Yang Sekarang Nah Dengan Pak Sofian Diganti Langsung Kita Bersurat Kepada Pak Presiden Dan Pak Hadi Kita Menyampaikan Terima kasih Kepada Pak Presiden Entah Karena Suratnya Ori Atau Bukan Tapi Beliau Sudah Tidak Ada Di Situ Dan Kita Menaruh Harapan Yang Besar Sekali Kepada Pak Hadi Kepada Pak Menteri Yang Baru Dan Kita Laporkan Bahwa Ini PR Di Jogja Ada Banyak Sekali PR Di Jogja Satu Tentang Pelanggaran HAM Tadi Yang Soal Hak Milik Ori Nggak Dilaksanakan Rekomendasi Komerasi Diabaikan Belum Itu Kemudian Yang Kedua Ini Saya sebut Nggak Apa Kemudian Yang Kedua Itu Soal Beralihnya Tanah Desa Tanah Desa Itu Kan Di Atas Tanah Negara Entah Bagaimana Bisa Beralih Menjadi Di Atas Tanah Milik Kasultanan Gimana Pak Jadi Tanah Desa Tanah Desa Yang Dulu Tahun 1954 Diserahkan Kepada Atas Tanah Negara Itu Juga Mengikuti Undang Undang Desa Dan Seterusnya Ini Tau Setelah UUK Tahun 2014 Itu Sama Pak Sofian Sama BPN Menurutnya Pak Sofian Juga Tau Wah Sempat Ribut Sempat Diliput Di Pers Apa Itu Tanah Desa Di Atas Tanah Negara Bisa Menjadi Tanah Desa Di Atas Tanah Kasultanan Beralih Berubah Berubah Dasar Hukumnya Apa Tidak ada UUK Lebih-lebih Tidak ada Dimana UUK Itu Soal Tanah Cuman Dua Pasal Tiga Dua Tiga Tiga Tidak Ada Seperti Itu Kalau Tanah Desa Itu Aset Negara Aset Publik Bisa Beralih Ke Tanah Menjadi Aset Privat Ya Tidak Tau Itu Dua Kita Sampaikan Kepada Sayanto Kemudian Yang Ketiga Juga Kami Sampaikan Banyak Aset Aset Publik Kayak Keridosono Dan sebagainya SMA Tiga Bersama Bisa Beralih Dikasih Patok-patok Itu Menjadi Tanah Milik Kasultanan Dasar Hukumnya Apa Tidak Tau Kemudian Ada Lagi Ini Tanah Hak Milik Juga Milik Orang-orang Desa Di Kulon Progo Hak Milik Sertifikat Hak Milik Itu Bisa Menjadi Diserahkan Ke Mangku Bumi Ibu Mangku Bumi Menjadi Tanah Milik Kasultanan Karena Dianggapnya Itu Tanah Milik Kasultanan Dasar Hukumnya Sukarela Menyerahkan Dan Itu Memang Rakyat Menyerahkan Itu Rakyat Menyerahkan Tetapi Sebelum Menyerahkan Kan Diyakinkan Dulu Bahwa Ini Adalah Milik Keraton Dasarnya Apa Kalau Menurut Ibu Mangku Bumi Ibu Mangku Bumi Itu Istilahnya Puteranya Gubernur Dia Mengatakan Ini Tanah Keraton Karena Mengacu Kepada Leger Desa Peta Desa Tahun Berapa 1938 Nah Itu Yang Oleh Beliau Seri Sultan Hb9 54 Hukum Sudah Dijadikan Tanah Milik Desa Ini Cusuknya Ini Dapat Dari Mana Ini Bisa Ngomong Seperti Itu Mungkin Nggak Sempat Dikasih Tahu Sama Seri Sultan Hb9 Jadi Dia Ngarang Ngarang Aja Terus Begitulah Pak Masih ada Ada lagi Apalagi Nah ini Sekarang Negara Bikin Jalan Tol Bikin Jalan Tol Katanya Melalui Sultan Drone Terus Negara Disuruh Nyewa Jadi Nggak Tahu Tanah Kalau 84 Hb9 Itu Semua Tanah DDI Adalah Tanah Negara Itu Aturan Ya Undang UUPA Tadi Ini Sekarang UUK Keluar Di UUK Nggak ada Itu Katanya Ini ada Jalan tol Oh Bawahnya Sultan Ground Terus Negara Disuruh Nyewa Ke Sultan Kami Tulis Surat Juga Kami Lapor Ke Presiden Dan Sebagainya Ini Nggak Pas Ya Kami Tidak Pengen Bahwa Gubernur Kita Itu Kalau Menurut Kami Kalau Melanggar Aturan Bukan Kami Yang Menentukan Tetapi Kami Menurut Kami Informasikan Itu Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diatur Di Undang Nomor Dua Berapa Itu 2012 Itu Di Pasal Lima Udah Jelas Kalau 270 Juta WNI Bang Ade Termasuk Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi Kalau Tanahnya Terimbas Jalan Tol Serahkan Ganti Rugi Bapak Presiden Bila Pasti Nyewa Takut Sama Beliau Tapi Beliau Tidak Akan Begitu Ini Yang Terjadi Di Jogja Seperti Itu Ini Juga Kami Laporkan Kepak Adi Cahyanto Kembali Itu Tadi Kami Laporkan Welcome Sama Melaporkan Ini Pak PR Belum Ada Tindak Lanjut Belum Beliau Baru Sibuk Sekali Kita Mudah Kita Dukung Terus Pak Supaya Ini Bisa Diwujudkan Kami Percaya Kalau Pak Adi Nanti Tentunya Bisa Mudah Mudahan Amin Bintang 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 Oh iya Satu lagi Pak Jadi Misalnya Begini Saya Ini Tanah-tanah Kesultanan Kemudian Saya Mendirikan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Atau apapun Dia Atas Tanah Tersebut Maka Saya Sebagai orang Yang mendirikan Rumah Sakit Itu kan Katanya Tidak Boleh Kalau itu Sultan Ground Kesultanan Tidak Boleh Punya hak milik kan Betul Jadi Saya Sebagai Pemilik Rumah Sakit Harus Melakukan Apa Ah gini Kebetulan Ini Ada Sedang Ada Peristiwanya Kejadiannya Tentunya Di Jogja Ini Rumah Sakitnya Tidak Banyak Tapi Yang terkenalkan Ada Pantirapi Pantirapi Itu Sudah Sejak Dulu Sekali Bedesda Bedesda Kemudian Ada Sarjito Dan Sebagainya Bedesda Ini Itu Dulu Itu Memang Didirikan Di atas Tanah Kasultanan SG Bukan Tanah Kasultanan SG Sultan Crown Karena Kalau kita Bilang SG Itu mesti Terikat Dengan Rich Blood Kalau kita Bilang Tanah Kasultanan Terikatnya Dengan UUPA Gitu Ya Biar Enggak Bingung Nah Itu Di atas SG Waktu itu Mungkin Diberi Atau bagaimana Saya gak Tahu Persis Detailnya Tetapi Setelah 1984 SG Beralih Ke negara Menjadi Tanah Negara Sehingga Muncul Yang namanya Hak guna Bangunan Di Rumah Sakit Bedesda Itu Nah Belakang Informasinya Ini kan Sudah Berulang-ulang Diperpanjang Sejak Zaman Sri Sultan HB Kesembilan Tidak pernah Ada masalah Apapun Karena memang Di atas Tanah Negara Cuman Belakangan Ini Informasi Yang saya Dengar Itu Bedesda Rumah Sakit Ini Mau Memperpanjang HGB Oleh BPN Kan Mesti ke BPN Oleh BPN Disuruh ke Yang namanya Dispertaru Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Itu Organnya Pemerintah Provinsi Di luar BPN Masuk ke Dispertaru Dapet surat Dari Asek Disuruh ke Panitikesmo Itu Organnya Keraton Lembaga Badan Hukum Keraton Kalau kita Maaf Kalau kita Sebut Badan Hukum Keraton Itu Bukan Badan Hukum Keraton Zaman Suap Raja Belanda Ini Sekarang Yang undang-undang Keistimewaan Kan Begitu kan Sampai Disana Kemudian Dibilang Bahwa Tanah Mu itu Adalah SG Jadi Nanti Harus Ada Perpanjangan HGB Bisa Tapi Bukan lagi HGB Di atas Tanah Negara Tapi HGB Di atas Tanah Kasultanan Terus Harus Bayar Pisungsung Pisungsung Itu Kalau Zaman Kerajaan Dulu Itu Persembahan Untuk Sang Raja Pisungsung Nah Angkanya 55 Miliar Atau 45 Miliar Untuk Perpanjangan HGB 55 Miliar Pisungsung Pisungsung Nah Saya Kebetulan Ada kontrol Satu dokter Juga BDSDAS Dokter Senior Itu Saya Coba Tanya Kenapa Bener Apa Bener Gitu Kan Beliau Bilang Oh Iya Pak Siput Sambil Susah Itu Terus BDSD Mau Enggak Kan Gitu Beliau Bilang BDSD Mau Tapi Belum Dibayar Kenapa Enggak Punya Duit Enggak Tau Kalau 55 Miliar Kamarnya Jadi Naik Berapa Tetapi Itu Yang Terjadi Ini Termasuk Salah Satu Sama Dengan Masyarakat Disana Yang Hak Guna Bangunan Yang Kami Surati Kepah Di Sahianto Itu Juga Gitu Sama Persis Masyarakat Punya Hak Guna Bangunan Ya kan Hak Guna Bangunan Itu Kan Pasti Di Atas Tanah Negara Pasti Mau Memperpanjang Juga BPN Enggak Berani BPN Enggak Berani Karena Ada Surat Dari Gubernur Lagi Bilang Bahwa Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Terikat Dengan KPTS Nomenklatur Itu KPTS Supaya Dapat Izin Dari Pemerintah Provinsi Nah BPN Enggak Berani Menjelaskan BPN Menjelaskan Ya gampang Mestinya BPN Menjelaskan Kepada Pak Gubernur Pak Gup Maaf Sejak 1984 Maaf Anda Sudah Tidak Ada Urusan Dengan Ini Semua Sudah Diserahkan Ke Kami Itu Undang Harusnya Begitu Kalau Sayang Gubernur Kalau BPN Enggak Sayang Gubernur Dibiarkan Gubernurnya Tambah Lama Enggak Tahu Dia Terima Masukan Dari Siapa Kan Tambah Kasian Juga Sama Orang Orang Ini Ada yang Namanya Tutik Itu Juga Begitu Datang Ke Saya Cerita Bahwa Dia Disuruh Ke Dispertaru Kemudian Setelah Disuruh Dapat Surat Dari Asek Oleh Asek Disuruh Kepanitikesmo Kepanitikesmo Disuruh Tanda Tangan Selembar Surat Surat Pernyataan Bersama Ini Si Tutik Menyatakan Bahwa Tanah Yang Dia Tempati Ini Adalah Milik Kasultanan Bahwa Dengan Sukarela Dia Menyerahkan Tanah Ini Kepada Kasultanan Jadi Kasih Metera Dia Teken Disitu Nanti Terus keluar Lagi HGB Tapi Di atas Tanah Kasultanan Setelah Purang Ke rumah Dia Lihat Kaget Disuruh Baca Tetangganya Dia Gak Bisa Baca Dia Kaget Dia Gak Mau Terus Saya Suruh Dia Sudah Ke Ori Ini Pasti Gubernur Gak Tau Maaf Kalau Gubernur Tau Yang Memalukan Kayak Berebut Tanah Sama Itu 100 Meter Pak Itu Pak Itu Kami Kalau Tulis Surat Saya Ini Kan Ada Satu Dengan Teman Teman Ada Satu Forum Namanya For Peta NKRI Forum Peduli Tanah Demi NKRI Itu Kalau Kita Tulis Surat Kita Tembuskan Gubernur Kok Karena Kita Pada Dasarnya Sayang Sama Gubernur Kita Pak Ini Kan Menyedihkan Sekali Saya Terima Kasih Sekali Bapak Bersedia Untuk Share Cerita Ini Dan Bapak Sudah Berjuang Sedemikian Rupa Selama Ini Mungkin Sebagai Pertanyaan Terakhir Bapak Akan Pulang Ke Jogja Ini Kan Masih Tinggal Di Jogja Iya Bapak Tidak Takut Saya Harus Takut Saya Tidak Merasa Saya Saya Hanya Ingin Gubernur Saya Baik Ini Saya Tidak Ada Lain Soal Saya Ingin Gubernur Saya Itu Ngerti Aturan Maaf Gubernur Kan Tidak Mungkin Beliau Urusannya Banyak Kan Kirikanannya Yang Kasih Masukan Ini Kirikanannya Siapa Gitu Kiri Kanannya Saya Pernah Ngomong Sama Beliau Juga Entah Sampai Enggak Tau Yang Soal Pertahanan Itu Mari Kita Ngomong Diskusi Ngomong Baik Dasarnya Jangan Pendapat Aturan Gitu Sobat Malu Enggak Sekarang Sekarang Gubernur Kemana Mana Terus Orang Bilang Sampai Ke Habis Sembilan Sekarang Dikatakan Rasis Dikatakan Ngomong Cina Itu kan Jelek Sekali Beliau Yang Habis Sepuluh Ini Kemana Mana Banyak Yang Ngomong Kurang Positif Mana Ada Yang Namanya Diskriminasi Apapun Alasannya Kok Bisa Menjadi Boleh Mana Ada Nelson Mandela Luar Biasa Hitler Kuatnya Diskriminasi Akhirnya Jatuh Tanknya Berapa Ribu Jadi Kalau Saya Saya Yakin Kalau Saya Ke Jogja Itu Gak Apa Aman Ya Insya Allah Mudah Mudah Oke Pak Siput Saya Terima Kasih Sekali Lagi Saya Sampaikan Kami Mendukung Sepenuhnya Apa yang Bapak Perjuangkan Menonton Mudah Mudah Terus Mendukung Pak Siput Dan Kawan Kawan Semua Memang Tidak Boleh Adalah Diskriminasi Lagi Di Indonesia Ini Dan Mudah Mudahan Pernyataan Penjelasan Cerita Pak Siput Ini Bisa Mendorong Masyarakat Jogja Untuk Sama-sama Mungkin Meminta Pak Gubernurnya Untuk Menghentikan Men-stop Praktik-praktik Diskriminasi Semacam ini Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penonton Kita ketemu Di pertemuan Selanjutnya Mudah-mudahan Pembicaraan Kali ini Membawa manfaat Bukan kita Semua Terima kasih selamat menikmati